Bagaimana mengatasi ujub dalam diri sendiri? Perbaiki Kedekatan kepada Allah SWT Kalau kira-kira Allah SWT, syukran Kalau Allah SWT melihat kita Itu kira-kira apa yang bisa kita ujubkan kepada Allah SWT Kita bisa ini karena dibisakan sama siapa? Allah Kita mampu itu karena dimampukan sama Allah Ada orang pinter bisa nyelesaikan masalah ini, itu, segala macem Montir, itu bisanya dia jadi montir itu karena apa? Kebisaannya datang dari Allah Dokter Kepiawainya dari siapa? Afalan tentang obat ini, buat ini, analgesiknya ini, antipiritiknya ini Antihistaminnya ini, dan seterusnya itu dari mana? Allah Jangan sampai kayak fir'aun sama korun Ini kalau enggak saya ini Jangan Pastikan bahwa setiap kita itu berada dalam menggenggaman Allah Kita enggak mungkin bisa begini kecuali atas izin Allah Kita pun dal dengkul, dengkul dari Allah Ya, ya Modal dengkul aja, dengkul dari Allah Modal apa? Enggak ada Semua given by God Dikasih sama Allah SWT Itu kurang lebih Wallahualam Meskipun, kalau boleh saya saran Coba baca kisah-kisah hikmah Bagaimana para nabi itu bisa mendapatkan surga karena apa Ada yang karena ujub? Enggak ada Semua dengan tawadunya Semua dengan tadorru Maka kalau menjadi hamba Allah Nanti kita bahas tentang bagaimana Kita bisa memunculkan mahabbah sekaligus tadorru Kepada Allah SWT Sebagai sebuah bentuk abudiyah kita Kita memunculkan kecintaan yang penuh kepada Allah SWT Kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah SWT Untuk mendapatkan penghambaan kepada Allah SWT Kalau orang-orang yang menjadi abdi dalam di Keraton New York New York karto hati ningrat Di Jogja Itu kalau kita lihat itu Berapa gaji abdi dalam? Rp80.000 Rp150.000 Paling tinggi? Rp2.000.000 Loh hari gini loh Dapat apa? Kenapa kok mereka bisa berjiwa seperti itu? Karena memang mentalnya mental abdi Kalau mental abdi itu kira-kira Sama yang dia abdi Sama yang dia jadikan penghambaan kepadanya Kalau dalam konteks tadi abdi dalam di Jogja itu Kepada Sinuun Kepada Raja Amongkubwono Itu kira-kira Sama rajanya Diurus gak makannya? Diurus Anaknya sekolah dibayarin gak? Dibayarin Kehidupannya dicukupi gak? Dicukupi Tinggal malah di keraton Gitu Tapi apa yang dia kerjakan? Wah Masya Allah Makanya gak apa-apa Dapat cuma dikit Yang penting saya abdi Dalam Loh gitu Kepada Allah itu mestinya Gak apa-apa Allah ngasih saya begini Yang penting saya jadi hamba Allah Santai Kalau begitu tuh Sampai jumpa